Dapat orderan dari Pak Notaris Rifki Anwar Ya, ditampu pasang CCTV di kantornya Sebenarnya saya mau jelasin dulu CCTV kayak gimana yang saya bawa Saya seru sampai depan kantornya Uit, Pak Notaris Halo, halo Halo Pak Notaris, gimana kabar? Hei, kamu lagi Luar biasa Dasyat selalu Luar biasa Dari mana nih, Bang? Ya, dari toko kan Mau pasang CCTV, saya mau pasang berapa 20 unit disini ya Rencananya Oh, begitu, oke Barangnya sudah sampai? Sudah Siap Dua macam WN dan juga C6N Ini keluaran paling baru yang ini Oh, ini yang baru? Yes, nanti kita langsung lihat Ini dia yang agak baru Baru juga sih barangnya, saya kan gak jual barang bekas Tapi ini edisi yang terbaru ya? Ini outdoor Boleh kena hujan Bisa ditaruh di kamar mandi Jadi kalau kecipratan air dia gak masalah Ini kebetulan sudah sore Terus teman-teman juga Pegawai juga sudah mau pulang El, gak tau kok kalau langsung mau pulang Ini ada Elmi Oh, staffnya Pak Notaris Ini ruangannya Pak Notaris luar biasa Weh Sudah ada kopinya juga Iya Tadi kebetulan Katanya kopinya mau datang Oh, gitu Saya pikir bekasnya orang gak habis Terus gak susah ya Hahaha Nah, ini dia Pak Notaris Saya jelasin yang mana dulu ini dulu ya Yang ini ya? Tapi ini baru ya, dua-duanya Yang mana terbaru yang mana? Ini apa ini? Baru lah, ini yang paling baru Ini yang 6N Oke, sih yang 6N Ini 6N-nya itu kamera Dia bisa geleng-geleng, angguk-angguk Terus juga bisa rekam suara Oke Nah, kalau di tempatnya Pak Notaris kan banyak yang perlu direkam Betul Rekam suara, apa itu kan penting sekali Betul Ini cocok dipasang di ruangan sini, gitu Kebetulan ini kalau ada akte, tanda tangan Tanda tangan, itu kan Bisa langsung rekam suara gini Oke Masih segel baru Sekalian kita unboxing Tanda saya cakap Baru datang Oke, siap? Nah Enggak ada Cutter Apapun jadi Nah Ini langsung kita Untuk sini Unboxing ya Iya Nah Isi dalamnya apa saja ini dia Bukan tiku-tiku Sangat ya Ini dia sudah ada Adapternya Adapter 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 bawaannya sudah ada Ini nggak perlu bingung lagi Ini ada adapter yang pas Ini ada Mall untuk kalau kita pasang bracket Bracket ya Misalnya kita mau ngepul di platform itu Pakai ini tinggal kita pula aja nanti dia Oke Itu tinggal kalau ngeset lagi kalau ada mallnya kayak gini Nah ini bracketnya Kameranya bisa kita dudukkan di meja gini atau kita misalnya mau pasang di atas Platform bisa pakai seperti ini Siap? Feasernya juga sudah ada dibawain Jadi nggak perlu bingung lagi Cari-cari Oke Nah ini kabelnya Kabelnya cukup panjang nih Bentuknya? Bisa colokkan di bawah situ Nah kabelnya cukup panjang Bisa colok panjang 3 meteran kabelnya Oke Panjang banget Betul 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 Jadi jangan khawatir Cukup lah Ya cukup Lebih dari cukup Betul Terus apa lagi? Apa lagi? Ini manual booknya Oke Kalau lagi nganggur Nggak ada arti yang dibaca Silahkan baca buku manualnya ya Oke Siap Kalau malas baca biar saya jelasin saja Siap Nah ini adalah Kartu garansi Garansi Yes Ya Nah ini dia kabelnya kayak gini Hmm Gemuk dia Montok lah Iya Sesuai dengar pada Recovendi lah ini Kalau saya kan kekal Iya Ini montok Nah Ini bisa geleng-geleng seperti gini Hmm Nah terus dia anug-angugnya Ini adu-adu kayak gini Iya Oke Ini dia nggak perlu aluk rekam lagi Dia sudah bisa merekam langsung di memory card Tempat memory cardnya Slot memory cardnya di sini Nah ini Memori juga di sini slot memory cardnya ya Itu sudah langsung dapat memory cardnya? Kita ada paket macam-macam panah Oke Ada yang ada memory card Ada yang nggak pakai memory card Hmm Kalau cuma Pengen lihat aja Misalnya kayak di rumah wallet Nggak perlu ngerekam Ya kita nggak usah pakai memory card Kan lebih mirip Betul Iya Dia sudah 2MP Sudah terang Terus ini Di belakang sini Nah ini Speakernya ini Oke Dia bisa komunikasi dua arah Jadi kalau kita ngomong lewat Kita bisa panotansi Panotansi kalau misalnya Tidak ada di kantor Hmm Mau mantau situasi kantor Bisa lewat handphone Dimana saja Kapan saja Oh siap Ini sudah ada internet kan? Sudah 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 Nah Dia bisa connect ke internet lewat wifi Atau lewat kabel LAN Ini ada colokan kabel LAN di sini Hmm Hmm Nah ini colokan kabel LAN Hmm Terus sama colokan powernya dia Nah Oke Kita bisa langsung power on Sebelum kita power on Pasang dulu Micro SD nya Hmm Micro SD kita sarankan minimal yang kelas 10 Minimal kelas 10 Ya karena untuk video apalagi dia sudah 2 megapixel Dia perlu Flash Ah Micro SD yang bisa Kemampuan baca tulisnya itu lebih cepat Jadi ini bisa ada paketan bisa juga ya Bisa Langsung sama di toko 55 ya Iya Iya Oke nanti dia ada pen Nah ini sudah pasti masuk Pasti kan Oke Sudah masuk Micro SD nya sudah masuk kayak gini Nah ini kalau kita puter Oke dia Yes Aman Hmm Power on Ya dia sudah on Merah 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 Oke Kita tunggu Nah sambil nunggu pak notaris download dulu aplikasi namanya ezfish di playstore Download yaitu Kita langsung buka playstore ya Download playstore ya Download playstore disini Nah nanti bisa dicari Ezviz sesuai dengan merknya Dekat nih Kan tadi saya bilang bisa geleng-geleng apa-apa Oh iya 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 Dia ini bukan hanya rocker tapi juga dumpduter Oh iya 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 Ini kebetulan di handphone saya sudah install ya Jadi kita tinggal open saja Pan notaris kan belum ada akun Jadi kita buat Akun baru dulu Buat akun dulu Ini sign up Kebetulan saya pakai bahasa inggris Iya iya Pan notaris ini mau pakai bahasa arab juga ada dia disini Ada bahasa sebuah juga ya Ada Ini kan ada afghanistan Kalau mau pilih afghanistan bisa Saya pakai bahasa sebuah bisa dong Nanti saya buat anudabbing nya ya Iya Bisa Indonesia Indonesia Next Language Karena kebetulan kita lagi ada di Indonesia Jadi kita tuh di Indonesia Kalau minggu lalu kan kita lagi ada di Bangkok Yes Agree Agree Artinya setuju Disini ada pilihan Mau pakai email atau nomor handphone Kalau banyak orang yang masih belum punya email Jadi lebih praktis juga pakai nomor hp aja Kita register pakai nomor hp pilih yang bawah Oke Nah ini Regen kita sudah 62 Kita tinggal isi nomor hp Nomor hp yang tidak pernah berubah Berapa nomornya pan notaris 818 818 366 366 788 788 Ya Ini nanti kalau banyak orang yang nonton video ini Tetap ingin konsultasi ini bagaimana pan notaris Bisa ini ya Bisa langsung bisa langsung tanya Tanya aja boleh Tanya aja boleh ya Boleh Oke siap Get verification code Nah nanti ada kode verifikasi yang dikirim ke handphone nya Pak notaris Ada SMS Apa yang sebenarnya Pak notaris 6188 Nah itu kode yang dikirim kita input disini 6188 Next Yes Yes Nah ini kita buat password Silahkan buat password Untuk kita login di aplikasinya Buat password Terserah yang Gampang diingat Yang mudah Tapi mau harus pakai angka juga ya Enggak juga ya Ya dia kombinasi Angka dengan huruf Memang seperti itu standard nya Done Nah sudah selesai Oke Dia auto login Nah auto login Langsung dia muncul kayak gini Muncul untuk scan barcode nya He he Kita kan maunya kamera ini Supaya tidak dikirim kabel Jadi kita connect lewat wifi saja Oke Nah nah Ini kita scan barcode nya Di bawah sini ada scan barcode langsung Tip Nah Ini sudah langsung ke detect kameranya He he C6n Jadi dia tanya Device is power on Yes Kita pilih next Sudah di colok Ya sudah indikator flash blue Ini dia ada flash blue Kita centang Next Next Yes Ini di Anu aja silang aja Terus Sambil password nya nanti Password wifi nya Namanya wifi nya atau password nya Ada ada cuma Ini jangan-jangan wifi tetangga Yang dipakai disini Atau password nya ini He 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 Jadi secara nya untuk di connect lewat wifi itu He he Nama wifi tidak boleh disembunyikan Kalau disembunyikan dia juga bingung ya Nah karena kamera tidak seperti handphone Bisa nambahkan manual Nah wifi connected Berarti dia sudah connect password nya tadi yang dikasih Betul Betul Berarti saya yakin ini bukan wifi nya tetangga He 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 Masukan panletaris ya He 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 Yes Konfigurasi mulanya Ust? Aduh langsung Lu langsung muncul Cuman ini ada plastik nya disini Kita buka dulu biar dia kelihatan jelas Ini dia device kod kita simpan ya Terus audio on Artinya dia sudah bisa on Terus ini ada cloud cloudplay securely store and view video on cloud jadi kalau kita mau berlangganan cloud servicenya jadi kita mau simpan rekaman video kita di cloud storage ya tempat penyimpanan onlinenya Sviz itu bisa tapi itu berbayar ya kita dikasih free trial kalau ini kita hilangin aja centangannya terus view device nah ini mau enable fingerprint fingerprint nggak usah ini dia dan tadi trialnya untuk cloud servicenya kita hilang aja karena itu butuh credit card ya nah ini sudah bisa kita lihat kita buka nah ini memory cardnya dia bilang belum di format kita format dulu memory cardnya initialize dia belum di format jadi dia nggak kebaca sisaannya dia punya storage nya berapa kita initialize dulu dia bilang kalau di initialize bisa ngapus di format bisa ngapus semua rekaman ya ini karena masih baru ya dia pasti minta format untuk amannya supaya dia bisa ngerekam dengan bagus kita format dulu oke siap oke kita tungguin sampai dia 100% oke nah kamera ini ngerekam untuk kan dia pakai memory card memori card itu kan dia bisa support sampai berapa 256 giga udah banyak buat ini jadi memory card yang 256 giga dia bisa untuk dimasukkan di kamera ini bisa nyimpan lebih banyak terus selain itu juga dia hanya ngerekam saat ada gerakan itu settingan defaultnya seperti itu kalau ada gerakan kalau nggak ada gerakan dia nggak ngerekam jadi misalnya tengah malam nih disini kan orang sudah pulang jadi dia tetap on cuman nggak ngerekam begitu ada misalnya orang masuk atau ada dunia lain mungkin yang tertangkap gerakannya ada yang ngerekam oke nah jadi kalau tengah malam Pak notaris ini juga ada alarmnya jadi misalnya saya pastikan kantor saya aman gitu ya Pak notaris ya nah nanti mulai jam 7 malam misalnya pulang ke rumah jam 7 malam kita cek ya alarmnya diaktifkan jadi dia sudah normal ya memory card nya oke kita bisa back kembali nah ini kita bisa buka dia rekamannya kayak gini ini ada dia kapasitasnya kita bisa ganti ada Ultra HD Ultra HD itu dia paling jernih nah terus ada high definition ada standar ya ini saya matikan dulu suaranya biar nggak feedback oke ini bisa kita matikan suaranya nah oke Ultra HD ini kita bisa melihat dengan sangat detail sekali ya kalau misalnya kita lagi Pak notaris lagi luar nih pakai paket data gitu kan tapi agak berat karena misalnya internet kurang bagus terus kita berubah dulu dia punya ini ke standar aja supaya dia lebih enteng aksesnya kayak gitu nah tapi udah bagus juga standar ini ya standar sudah bagus apalagi Ultra HD nah ini terus ini joystick untuk kita gerakkan dia ke kiri ke kanan nah ke kanan mau lihat wajahnya Pak notaris ya iya 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 nah ini dia dia 3060 derajat ya kok iya 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 hampir bisa dibilang 360 derajat karena tapi dia nggak full motor gitu ya dia misalnya muter sampai mentok gini nanti kita harus muter dia kembali balik dia dia mentok sampai situ kita kembalikan lagi oke jadi muternya dia 345 derajat lah bisa gitu ya bolak balik gitu ya gitu bisa aja nah ini untuk muter-muternya dia juga bisa angguk-angguk naik yes turun ya bisa seperti gitu nah itu kita kontrol semuanya lewat handphone dari mana pun kapan pun bisa terus kalau kita mau dia ambil gambar 360 picture itu juga bisa nanti dia bakal ini kita lihat dia bakal bergerak 360 derajat untuk ngambil gambar nanti kita bisa lihat secara keseluruhan ya ya dia muter dia ambil foto ini foto ya yang diambil ya 360 derajat ini kita lihat hasilnya bagaimana semua sudut diambil ya yes muter ya 360 derajat nah seperti gitu terus nah ini dia ini hasilnya ya hasilnya yes nah ini kita bisa lihat fotonya 360 derajat ruangan ini semua bisa ke foto disini ya nah terus dia juga ada auto tracking auto tracking apa Niko auto tracking dia mengikuti gerakannya orang nah jadi misalnya nih disaat sudah pulang tidak ada orang di kantor ya tidak ada orang di kantor ini kan bisa di on-kan bisa di aktif jadi dia mengikuti gerakannya orang yang ditanggungan ini ya saya pura-pura deh saya masuk misalnya gitu ini nanti pan otaris on-kan dia ya maksudnya trackingnya saya coba nah jadi on-kan aja terus oke siap sudah saya on-kan tidak masuk yang ini oh iya iya dia geraknya saya ke sini oh mau mengikuti bahkan itu nah dia mengikuti itu gerakan saya tuh ya kan dia mengikuti saya buka ke sini dia mengikuti juga misalnya kalau pas ada penjaraan saya ke sini nah dia mengikuti terus terus mau ngambil jantung jadi ada geraknya dia ikuti itu oh iya satu itu gunanya motion trackingnya dia seperti gitu nanti pan lobares punya ada ruang berangkas khusus itu kan yang ruangnya itu ratusan miliar itu itu perlu ditaruh yang kayak gini dia nah ini motion trackingnya kalau saat lagi jam bekerja nggak perlu di aktifkan nanti matikan aja offkan aja kayak gini ya kayak gitu dia nah itu kelebihannya dia terus kalau kita mau ambil snapshot snapshot jadi artinya foto saat sekarang misalnya gitu ya masih covid jadi harus wajib pakai masker nah ini kita bisa snapshot cek langsung sekarang di snapshot kalau kita mau ngerekam kondisi sekarang kebetulan misalnya Pak Notaris lagi ada di luar mau lihat oh ini anak buah ini pada tidur semua ini oke saya mau ambil rekaman rekaman saat ini juga masuk ke handphone oke kita langsung pencek ini nah itu dia dia jalan waktunya kan sekannya ya empat lima ya ini sambil kita gerak-gerakan juga dia punya ininya dia tetap merekam misalnya kita gerakin oh tadi itu si Elmi lagi tidur ngorok gitu kelihatan nah kayak gitu ya ini bisa kita offkan rekaman nya terus kita bisa komunikasi dua arah itu yang tadi saya bilang kalau misalnya sekarang saya di luar nih panduk harus di jalan ya hmm lalu saya diaktifkan ini speednya saya lagi jalan sedikit ya jalan halo 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 ya Pak Notaris oh iya terdengar nih terdengar oh jelas ya jelas betul jelas Pak Notaris jelong kopinya keluar-keluar nanti malah soalnya hahaha itu komunikasi dua arah yang bagusnya lagi karena kan gak tinggal disini Pak Notaris nih dia ada namanya ini ini alarm 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 notification itu bisa kita on-kan alarm notification misalnya on jadi begitu dia deteksi gerakan dia ngasih kita notifikasi pemberitahuan ya pemberitahuan ya alarm notification juga bisa dijadwalkan jadwalkan jadwalkan apa aja mau jam berapa saja hari apa saja itu bisa dijadwalkan seperti itu nah ini kalau kita coba kayak gini ada gerakan nanti dia bakal kasih notifikasi notifikasi ke aplikasi itu cocoknya bagusnya kalau rumah yang ditinggal jam kerja misalnya gitu kan iya 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 nah itu ada notifikasi alarm kayak gini kita bisa buka nah ini yang ditangkap ini playback ya playback yes kita bisa play nah yang kuning-kuning ini ada rekamannya kita bisa lihat rekamannya itu saat ada alarm paling gak kita tahu begitu ada alarm nah itu dia bunyi tit kameranya juga bunyi gitu oke jadi ada gerakan nah tit dia bunyi itu alarmnya ya alarm nah paling gak kalau ada alarm terus ada notifikasi disini saat di luar jam kerja kita langsung bisa lihat bisa buka tuh buka CCTV nya ada apain gitu kayak gitu nah itu ada alarm motion detection ini walaupun kondisi handphone dari dari standby kayak gini ya kalau misalnya ada gerakan dia bakal ngasih alarm gitu itu keunggulan-keunggulan dari KMH ini Pak Notaris oke ya ada dia kalau kita pasang terbalik dia bisa kita di platform gitu kan pasangnya berarti kebalik nih betul betul ingat untuk clip image atau putar gambar gitu kalau kita lihat dia putar gambar disini nah gambarnya juga balik gitu ya hehehe banyak juga orang yang tanya ke saya bisa gak dipantau 2 handphone yang berbeda gitu oh bisa gitu jadi Pak Notaris punya handphone 1 terus di handphone istri juga di install aplikasi yang sama bisa untuk pantau juga yang sama oke caranya gimana login dengan akun yang sama itu aja itu paling gampang seperti gitu nah memang kita nonton teknologi itu tujuannya untuk memudahkan kita ya kan nah ini security yang stand by 24 jam sehari 7 hari seminggu 365 hari setahun iya tetap on gak pernah bilang capek gak menuntut gaji juga hehehe jadi kayak gitu fitur-fiturnya Pak Notaris yang bisa saya jelasin jadi ngomong-ngomong berapa harganya itu harganya murah sekali nanti saya kalau kasih kalau saya kasih semua paketan ini semua paketan ini juga bisa kan oh bisa saya terima bersih aja terima bersih iya 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 di video berikutnya saya bakal bahas tentang cctv-cctv yang lain lagi cara settingnya reviewnya fitur-fiturnya semuanya lengkap dukung saya terus supaya saya lebih lanjut buat video dengan klik tombol subscribe dan juga bunyikan tombol lonceng yes sampai ketemu di video saya berikutnya see ya